Skenario transisi masa pandemi COVID-19 menuju endemi masih disiapkan oleh pemerintah pusat, sambil terus memantau perkembangan kasus. Provinsi Sulawesi Selatan disebut berpotensi menuju fase endemi. Hal itu diungkapkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Arman Bausat. Melihat kondisi tren COVID-19 di Sulsel saat ini, bukan tidak mungkin Sulsel bisa menjajaki fase endemi. Kata Arman, tren kasus COVID-19 di Sulsel saat ini cukup rendah. Kondisi sama juga terjadi pada hunian rumah sakit rawat inap dan rawat jalan di hampir semua kabupaten kota. Diperkirakan, salah satu indikator transisi pandemi ke endemi adalah yang minimal cakupannya 70 persen untuk setiap kategori. Saat ini, cakupan vaksinasi Sulawesi Selatan untuk dosis pertama sudah mencapai 86,29 persen atau 6.090.352 orang dari total sasaran 7.058.141 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!